Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam musim dingin dari kota New York Ini lapangan dimana biasanya saya lari pagi berolahraga Tapi kali ini belum bisa melakukan hal itu Karena lapangan rumahnya masih penuh dengan salju yang cukup tebal Saya ingin kali ini menceritakan satu lagi Dari salah seorang mu'alaf kita di kota New York Dan ini sudah merupakan cerita yang lama Tapi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, dorongan Sekaligus inspirasi untuk kita semua Sehingga Islam ini betul-betul kita ambil sebagai Sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri Kita apresiasi sebagai kenikmatan terbesar yang Allah berikan dalam hidup kita Jadi teman kita bernama Suzanne Suzanne ini adalah seorang mahasiswi Yang ketika mengambil S2-nya Mengambil S2 di Cambridge University di Inggris Nah pasca 9-11 ketika itu memang Salah satu hal yang menjadi bagian dari mata pelajaran Di bidang international security atau keamanan internasional Adalah tentang Islam Entah apa kaitan antara security dan Islam Atau ketidakamanan dengan Islam ini Tapi memang itulah kenyataan bahwa Islam harus dipelajari sebagai bahagian Daripada studi keamanan internasional Nah Suzanne kebetulan mengambil bidang keamanan internasional di S2 Karena dia bercita-cita untuk bekerja di Homeland Security di Amerika Serikat Suzanne adalah orang Philadelphia Warga negara Amerika Tapi mengambil S2 di Cambridge University di Inggris Nah ketika belajar Islam di Sebagai bahagian dari studi international security itulah Kemudian dia harus belajar Al-Quran Maka dia membeli Al-Quran Dia kemudian membaca Al-Quran itu Dalam beberapa waktu Untuk menemukan ayat-ayat yang Ya bercerita tentang jihad Yang bercerita tentang peperangan dalam Islam Bagaimana Islam memandang orang lain Khususnya Yahudi dan Nasrani Dan dia kemudian membaca Al-Quran itu Dan Alhamdulillah dia ternyata serius membaca Al-Quran Untuk studi sebagai bahagian dari studi international security Atau keamanan internasional Nah apa yang terjadi Tiba-tiba kok semakin menurut dia ini Membaca Al-Quran Dan tentunya ini terjemahan Semakin dia membaca Al-Quran Semakin dia menemukan informasi-informasi yang Belum pernah dia temukan dan Sangat-sangat menarik ya Bagi dia Untuk dia dalami Dia baca Dia selami lagi Maka Dia kemudian menyelesaikan S2 Dan kembali ke Philadelphia Dan ternyata meneruskan Semakin kebiasaan dia membaca Al-Quran Al-Quran yang dia beli di Inggris itu Terus dia baca katanya Hampir setiap hari Nah Beberapa tahun yang lalu Alhamdulillah Ternyata Susan secara serius ingin belajar Islam Datanglah ke Islamic Center di kota New York Dan bergabung dengan kelas kita Kelas mu'alaf Yang saya sebut ketika itu Islamic Forum for Non-Muslim Atau Forum Islam untuk Non-Muslim Singkat cerita Susan kemudian belajar bersama kita beberapa waktu saja Dan memutuskan untuk menjadi seorang muslimah Alhamdulillah Susan ini kemudian sekarang bekerja di Salah satu non-profit organization Yang bergerak di bidang keamanan Memang Dan Alhamdulillah kontribusinya luar biasa Karena Susan bisa memberikan klarifikasi-klarifikasi Bahwa ternyata Islam Bukan sebagai sumber ketidakamanan Tapi justru Islam adalah sumber keamanan Bahwa semakin Islam ini kita fahami Kita amalkan secara benar Insya Allah dunia ini akan semakin aman Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mengatur segala-galanya Susan yang tadinya belajar Islam Untuk menemukan titik letak ketidakamanan yang disebabkan oleh Islam dan Al-Quran Ternyata Allah kemudian menjadikan Susan sebagai seseorang yang akan menyampaikan Bahwa Al-Quran dan Islam adalah merupakan agama yang membawa Tidak saja agama damai tapi justru membawa perdamaian Kedamaian untuk seluruh manusia dan dunia kita Saya kira demikian cerita singkat mengenai teman kita, saudara kita, Susan Mudah-mudahan manfaatnya dan menjadi motivasi untuk kita semua Salam hangat, salam salju dari Kota Nuyuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh